Intro Apa makna Tawgut? Wattawgutu lahu maknayan Tawgut itu memiliki dua makna Pertama, makna khusus Makna khas Apa itu? Wahuwa syaitan Syaitan Jadi kalau disebut dalam Al-Quran Kata-kata Tawgut, berarti apa maknanya? Syaitan Pertanyaan Apa arti syaitan? Syaitan asal dari kata Syaitan asal dari kata Yang jauh dari rahmat Allah Itu arti saya Syaitan 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 Al-Rajim Al-Mab'ud Yang dijauhkan oleh Allah SWT Ini arti syaitan Nah, jadi kata-kata Tawgut Kalau terdapat dalam Al-Quran Disebut secara mutlak Apa artinya? Syaitan Ini makna khusus Yang kedua Yang kedua Makna umum Apa itu Tawgut Dalam makna umum Tawgut artinya apa? Ismun Lima tajawazabihil abdu haddahu Nama Dari segala bentuk Seorang hamba Melampui batasannya Nama dari segala bentuk Hamba ini Melampui Batas Jadi kalau hamba ini Melampui batasannya Maka dia dikatakan Menjadi apa? Tawgut Min ma'bud Berupa yang disembah Aumatbu Atau yang diikuti Ya Aumutu Atau yang ditaati Jadi apapun bentuknya Seorang hamba ini Melampui batasan Maka ini dikatakan apa? Tawgut Tawgut Dan ini makna umum Definisi lain Makna umum juga apa? Kullu ma'ubida min dunillahi an-rida Semua yang disembah Selain Allah Dengan keredaan Itu dikatakan Tawgut Berarti Nabi Isa yang disembah Oleh manusia ini Sebagian mereka Apakah Nabi Isa Tawgut? Tidak Kenapa? Nabi Isa tidak Rida Taib Fir'aun Disembah Dia Rida Rida Berarti apa dia? Tawgut Dan ini yang dijelas Kalo Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Dalam kitabnya Ilamul Muakqin Dan ini definisi Yang terbaik Makna dari Tawgut Nama dari seluruh bentuk Sikap hamba Yang melampaui Batas Ya Baik yang ditaati Maupun yang diikuti Maupun yang disembah Kalo melampaui batasan Maka ini dikatakan apa? Tawgut 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 Tawgut